Inilah kejuaraan motocross dunia kelas wanita WMX 2021 di sirkuit Lomel Belgia, race pertama dimulai. Chiara Fontanesi berada di sisi dalam melaju dari garis finish, namun Nancy Van Deven yang berada di urutan pertama time practice juga berusaha masuk ke urutan lima besar. Larisapa Pemeyer kedua, Amanin Vestavan ketiga, Chiara Fontanesi keempat, dan beberapa crosser terjatuh. Kalani Kornik Duncan memimpin sementara kelas main di posisi sembilan. Dan di akhir lap, Larisapa Pemeyer terjatuh dari posisi keduanya, main di urutan ke-dua belas dan di akhir berada di posisi ke-sepuluh. Sana Van Delees berada di sementara race pertama ini dan di posisi ketiga ada Chiara Fontanesi. Sarah Anderson terjatuh dari posisi tujuh ke posisi dua puluh, namun berada di posisi ke-empat belas. Dan Yale Guyen juga terjatuh dari posisi ketujuh, turun beberapa peringkat, namun berada di posisi ketujuh. Dan permainan berubah di beberapa lap terakhir. Lin Falk berada di posisi pertama sedangkan Sana Van Delees berusaha memimpin race dan terjadi kejak kejaran antara keduanya sepanjang race pertama ini. Crosser Van Delees masih kejak-kejaran dengan Lin Falk, namun akhirnya Crosser Belanda Lin Falk berhasil mendahului Crosser nomor 188 Sana Van Delees untuk posisi pertama. Chiara Fontanesi berhasil disesua oleh Bridget John Speken dan sekarang Chiara Fontanesi di nomor lima, namun akhirnya dapat menginjar kembali dan berada di posisi ketiga. Kali ini Duncan berada di sisi dalam Daniel Guylan, Duncan sekarang berada di urutan ketujuh dan berakhir berada di urutan keenam setelah mendahului Amandine Vresthaven, benda-benda pertarungan yang menegangkan. Namun Lin Falk yang berhasil melewati garis finish di urutan pertama yang adalah pertama dalam karirnya diselesan Van Delees kedua, Gera Fontanesi ketiga, Van Delees keempat, dan John Speken kelima. WMX race kedua, Duncan memulai start dan melaju dari arah luar untuk dapat berada di posisi utama, namun ternyata Larissa Pappenmeyer yang berhasil berada di depan. Dan sepertinya Larissa Pappenmeyer tidak terlihat dan Chiara Fontanesi akhirnya temukan cara untuk dapat mendahului Larissa Pappenmeyer yang berada di depan. Kita bisa lihat Duncan dan Fontanesi memperebutkan titel juara. John Speken juga berhasil mendahului Larissa Pappenmeyer, kemudian dia berpindah ke posisi keempat. Duncan, Van Delees dan Chiara Fontanesi tiga posisi utama. Namun ternyata-ternyata dari sana Van Delees berusaha untuk mendahului crosser lainnya untuk dapat berada di posisi ketiga besar. Dan akhirnya sana dapat berada di posisi ketiga setelah mendahului Courtney Duncan dan kemudian dapat mendahului Chiara Fontanesi. Di belakang mereka, Duncan dapat didahului oleh Nancy Van Delees. Pertarungan sangat sengit antara Van Delees, Chiara Fontanesi, Courtney Duncan, dan Nancy Van Delees. Duncan dan Nancy bertarung sengit untuk posisi ketiga. Namun di akhir, San Van Delees yang berhasil berada di posisi pertama, Chiara Fontanesi kedua, Duncan ketiga, Van Deleven keempat, dan Jan Peeken kelima. Di podium, San Van Delees lah crosser asal Belanda ini berdiri di podium di posisi pertama, sekeliling pemenangkan kelas men di posisi kedua, Chiara Fontanesi, dan Lin Park di posisi ketiga. Courtney Duncan keluar dari podium, namun hanya sisi dua poin saja dari Van Delees. Shanna Van Delees, kemenangan yang besar, selamat. Pertama kali menang di keseluruhan, pertama kali mendapatkan plat merah, benar-benar hari yang sempurna. Ya, hari yang benar-benar bagus untuk saya. Race pertama, saya melakukan hold show dan pertarungan yang bagus dengan Lin di race kedua. Saya mengawalnya dengan tidak terlalu bagus, saya melakukan ritme yang bagus, dan akhirnya saya bisa memimpin race kedua. Benar-benar tidak dapat saya percaya, saya benar-benar bahagia dengan plat merah yang saya dapat. Terima kasih telah menonton!